Intro Selamat pagi pemirsa Di akhir pekan ini saya memutuskan akan mengajak pemirsa untuk berolahraga Berolahraga selain dapat meningkatkan stamina tubuh juga dapat melepaskan penat dan menimbulkan perasaan bahagia setelah 5 hari penuh melakukan rutinitas yang padat Cabang olahraga yang saya pilih kali ini adalah memanah Kita akan ikut latihan memanah bersama komunitas panahan Kampus Tegagoto Aksyeri atau panahan ini merupakan olahraga yang memerlukan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi Dan yang membuat saya tertarik dengan olahraga ini adalah sensasi ketika anak panah ditarik dan dilepaskan dari busur panahnya agar tepat mengenai sasaran Seperti apa ya keseruannya? Jangan kemana-mana pemirsa Tetap ikuti saya Berbicara mengenai olahraga Selain untuk menyehatkan tubuh, olahraga juga termasuk ke dalam sunnah rosul Di antaranya adalah memanah Memanah sendiri di dunia internasional ini sudah ada sejak tahun 1900 di kota Paris Dan untuk di Indonesia, memanah merupakan cabang olahraga yang sudah terorganis dengan baik sejak tahun 1959 di Pekan Olahraga Nasional di Surabaya Sekarang saya sudah berada di lapangan Universitas Cumber untuk mengikuti bagaimana sirunya latihan memanah oleh komunitas memanah Kampus Pegaboto Ini itu tuh saya Terima kasih sudah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Mbak Alida. Lagi sibuk buat persiapan latihan memanah ya? Betul, Mbak Alida. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar nggak, Pak? Boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah disambangi. Iya, ini Pak, saya mau nanya-nanya tentang latihan memanah ini sendiri. Sebenarnya, latihan memanah ini kan sudah ada sejak zaman dulu-dulu kalah ya? Untuk perbedaan dari teknik latihan memanah. Zaman dulu dengan zaman sekarang seperti apa sih, Pak? Oh iya, jadi memang tradisi ini nggak lepas. Teknik yang tradisional dengan yang modern sudah menyatu padu. Jadi masing-masing sudah ada identifikasi untuk pertandingannya. Saya ambilnya seperti globalnya ya. Kalau untuk teknik yang dulu, di zaman para sahabat, zaman Rasulullah, itu ada teknik yang terkenal, namanya teknik mamluk. Kalau yang sekarang ini, yang profesional, tekniknya itu macam-macam. Ada yang menggunakan jenis panahnya yang standar bow, seperti kaya dari kartel, seperti dari kartel standar ya. Terus yang ruka sampai ke kompon. Jadi itu klasifikasi modern dengan yang tradisional. Nah, kalau yang tradisional ini, apa yang sekarang ada di saya ini? Oh itu yang terus tradisional? Tradisional. Tradisional ini biasa di pertandingan kelasnya dari kelas dunia. Dan Malaysia sendiri sudah menjadi tuan rumahnya untuk pertandingan di tingkat Asia. Ya Asia Tenggara. Nah, bahan yang kita punya ini, yang ada di hadapan saya adalah bahan dari kayu ramin. Atau bisa dikombinasi lain dengan kayu ekaliptus. Dan ini sudah umum dipakai dengan pemana-pemana kelas dunia. Dan ini Pak, untuk minat dari mahasiswa Universitas Jember sendiri terhadap olahraga pemana ini seperti apa sih Pak? Ya betul Mbak, saya sudah mencoba dan Alhamdulillah Tuhan meriduhi saya, ternyata apa yang saya lakukan ini banyak sekali minat nalar mahasiswa UNED yang pada waktu itu mereka bingung. Ya, saya mencoba mendatangi semua mahasiswa satu-satuan, B1 kepada yang bersangkutan. Sampai saat ini yang mendaftar, yang mendaftar itu lebih dari 200. Kalau kita nggak tahan, terus pendaftaran. Terakhir kemarin ditutup Desember 2016. Jadi sekarang yang ada, saya anggap ini siswa saya, bukan, binaan untuk panahan ini sekitar 150 lebih. Nah, 150 itu. 150 itu terdiri dari 15 fakultas. Jadi sudah ada 150 mahasiswa yang mengikuti komunitas memanah ini. Nah iya Pak, saya ingin belajar nih cara memanah. Bisa nggak? Ajarin saya untuk... Oh, bisa, bisa, bisa. Langsung saja ya Pak, kita di sana. Oke, langsung. Mbak Halida, ini sudah terpasang, busur dan stringnya setelah anak panah. Nah, Mbak Halida yang saya pegang ini namanya shaft. Ini anak panahnya, busurnya yang diameter 6. Nah, ini dimasukkan, busur ini ke string. Belum masukkan, ini kita lihat ada nock. Nocknya ini masukkan ke sini, ke sisi tengah. Nah, kemudian ada sayap. Ini ada pletching namanya. Jadi kalau keluar. Berarti harus begini ya Pak ya? Nah, oh iya iya iya. Nggak boleh begini. Iya. Nah, Mbak Halida mau coba lah. Ini ada pegangan. Ya, pegangannya ini. Kalau saya sudah megang begini, ini namanya grip. Nah, ini pegang seperti ini. Ini, nanti kepada waktu mana, ini harus seperti ini ya. Menurut-menurut yang ketihara dari sang pelatih, langsung saja saya memulai latihannya. Anak panah yang telah terpasang dengan benar, kemudian saya tarik ke belakang. Setelah dirasa kekuatan menarik sudah pada batasnya, maka saya lepaskan anak panah tersebut. Dan pemirsa, saya membutuhkan latihan tidak cukup sekali untuk dapat melepaskan anak panah ini agar tepat mengenai papan target sasarannya. Ya, pemirsa ternyata latihan pemanah ini sangat sulit sekali. Dibutuhkan oleh ketahanan fisik yang sangat kuat ya Pak ya. Karena menarik busur panahnya sendiri itu sangat berat pemirsa. Jadi disarankan bagi pemirsa yang ingin latihan pemanah, diharuskan untuk latihan fisik yang baik dan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kayaknya saya harus mencoba lagi nih Pak. Manfaat positif dari olahraga pemanah ini sendiri seperti apa sih Pak? Yang sudah kami lakukan manfaatnya baik sekali. Di antaranya melatih kesabaran, intuisi kita terhadap sasaran juga harus tepat. Yang lebih utama lagi adalah melatih kebugaran, ketepatan, dinamisasi dari pergerakan panahan ini. Bisa mengarah kepada sinfronisasi apa yang ada dalam tubuh kita. Jadi di dalam jiwa yang saya terdapat tubuh yang kuat. Selanjutnya harus kita ya Pak ya teman-teman? Iya, sama-sama. Terus ini juga dengan panahan ini, tulang belikat, otot belakang terlatih dengan sendirinya. Terbentur dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi pemirsa, manfaat positif dari latihan memanah ini sendiri selain untuk kebugaran dan kesehatan tubuh juga bermanfaat bagi latihan fokus kita dan juga ketahanan fisik kita. Nah itu saja sekian dari saya. Sampai berjumpa di segmen berikutnya. Pak yuk kita latihan memanah lagi. Oke lanjut lagi. Oke, itu bersertalah tadi. Pernyanyi. Sari. Itulah tadi keseruan saya dalam berolahraga memanah. Bagaimana pemirsa? Saya rasa pemirsa akan tertarik untuk mencoba cebang olahraga yang sudah diminati oleh banyak orang ini. Jika pemirsa di rumah ingin mencobanya dan merasakan sendiri bagaimana sensasinya, maka pemirsa dapat mendaftar sebagai anggota komunitas asyari Universitas Jembat. Tidak punya alatnya? Jangan khawatir, komunitas asyari Universitas Jembat akan meminjamkan peralatannya. Selamat mencoba pemirsa. Saya Halida Hasan, sampai berjumpa di episode berikutnya. Selamat mencoba pemirsa. Terima kasih telah menonton!